Intro Chimin dan J-Hope secara mengejutkan mengubah Bandara Incheon menjadi konser rock jelak Paris Fashion Week Kemana pun BTS pergi, orang anggota selalu bertemu dengan reaksi paling mengejutkan dan luar biasa dari para penggemar Tidak peduli apakah itu konser, jadwal, atau hanya melihat para anggota, BTS membuktikan pengaruh dan popularitas global mereka Baru-baru ini, Chimin dan J-Hope mendapat perhatian atas reaksi yang mereka terima di Bandara menjelang jadwal internasional mereka Saat para anggota mulai menjadi total merek, ARMY tidak dapat menahan kegembiraan mereka saat diumumkan bahwa Chimin dan J-Hope akan menghadiri Paris Fashion Week Chimin akan berada di sana untuk Dio yang baru-baru ini menjadi duta globalnya dan J-Hope untuk Louis Vuitton Seperti yang diharapkan, Chimin dan J-Hope mendapat banyak perhatian saat tiba di Bandara Incheon mengenakan merek yang akan mereka wakili Kedua anggota BTS terlihat sangat sempurna dalam foto yang diambil oleh Paris Tapi, selain dari foto-foto yang menakjubkan dari kedua idola dan tamu tak terduga bersama Chimin Reaksi yang didapat kedua anggota ketika mereka tiba di Bandara Incheon yang benar-benar mengejutkan penggemar J-Hope adalah anggota pertama yang berangkat dan begitu dia melangkah ke Bandara Dia disambut dengan teriakan, J-Hope, J-Hope Setelah mendengar suara kanuntuknya, J-Hope memberikan reaksi lucu saat dia mulai menari di Bandara Mengikuti nyanyian dari ARMY sebelum melambai pada mereka semua Bahkan, saat J-Hope mulai berjalan, nyanyiannya tidak pernah padam dan begitu keras dan bersemangat Seolah-olah itu adalah sebuah konser Ketika J-Hope berhenti agar pers dan penggemar dapat mengambil beberapa foto Nyanyian itu berubah menjadi sorakan yang berlanjut hingga sang idola menghilang dari pandangan Demikian pula, ketika J-Hope tiba di Bandara Incheon beberapa jam kemudian Dia disambut dengan reaksi yang sama Saat dia berjalan melewati pintu bandara, sorak-sorai dari para penggemar yang menunggu memengkakkan telinga Dan sepertinya tidak asing di konser stadion BTS Reaksi Jimin lebih sesuai dengan keperiabadiannya saat menyapa penggemar dengan lambayan tangan Saat dia melangkah lebih jauh ke bandara untuk pers mengambil foto Sorakan semakin keras Pada satu titik, sorak-sorai menggila lagi saat Jimin memastikan untuk langsung berhadapan Dan berinteraksi dengan ARMY setelah pers mengambil foto Dengan para anggota pergi ke Paris untuk pekan mode Meskipun untuk merk yang berbeda Semoga Jimin dan J-Hope akan punya waktu untuk jalan-jalan bersama di kota Di sisi lain, ARMY percaya Jimin tiba di bandara Incheon dengan wajah yang tak terduga tapi akrab Mempertimbangkan betapa kompetitif dan kejamnya dunia K-Pop Tidak mengherankan melihat netizen secara teratur mengkritik perusahaan K-Pop dan mereka yang bekerja sama Untuk memperlakukan idola mereka Tapi satu orang yang sangat penting di idola K-Pop adalah manajer mereka Dan netizen senang melihat interaksi yang sehat di antara mereka Salah satu grup yang selalu disukai netizen saat berinteraksi dengan staf adalah BTS Salah satu anggota staf BTS yang paling dicintai adalah manajer Sejin Sejin telah bergabung dengan grup sejak sebelum mereka debut Dia selalu menunjukkan begitu banyak cinta dan rasa hormat untuk BTS Termasuk menjaga mereka di keramaian dan acara besar Terakhir kali ARMY mendengar tentang Sejin adalah ketika dia sekarang Punya peran yang lebih senior di hype dan mengurus semua grup termasuk junior BTS in Hypen Seperti yang diharapkan Sejin memastikan untuk melindungi beberapa idola termuda hype dengan cara yang sama seperti yang dilakukan untuk BTS Nah sepertinya netizen punya pembaruan manajer Sejin yang membuat internet heboh karena dia sepertinya telah kembali ke BTS Pada 18 Januari bersama dengan J-Hope Anggota Jimin tiba di Bandara Incheon menjelang penampilannya di Paris Fashion Week sebagai Duta Mary Global Dio Seperti yang diharapkan sang idola terlihat tampan dan mendapat sambutan yang besar Tapi bersama dengan visualnya ARMY memperhatikan seseorang yang tidak terduga bersama Jimin saat dia berjalan melewati pintu Dan banyak yang percaya kalau itu adalah manajer Sejin Bahkan memastikan untuk tetap berada di sisinya saat Jimin mulai menjauh dari pers dan mengemar Dengan tinggi dan kacamatanya rasanya mustahil untuk tidak mengenali pria yang menghabiskan waktu begitu lama bersama BTS Ketika klip itu dibagikan dan netizen menyadari bahwa itu adalah Sejin Mereka tidak dapat menyembunyikan cinta dan penghargaan mereka kepada manajer ikonik itu Bagi banyak orang mereka menyukai bagaimana peran barunya Berarti dia bisa melindungi banyak artis hype dan dia masih tampak berdedikasi pada pekerjaannya seperti biasa Dengan Jimin dan Jiho berada di Paris untuk acara seperti itu Tidak mengherankan kalau hype mengirim orang terbaik mereka untuk mengurus keduanya Mereka tidak hanya akan dilindungi Tapi anggota BTS akan punya seseorang yang benar-benar mereka percayai Yang kedua, rally merek fashion Perancis Dio mengikuti pengumuman rumah Jimin sebagai duta global pria Asia pertama Pada 16 Januari, Jimin diumumkan sebagai tambahan baru dalam daftar duta global Dio Bersama dengan nama-nama besar di kancah hiburan global Seperti Sharon Stone, Rihanna, Jennifer Lawrence, Johnny Depp, dan lainnya Dan dengan demikian, ia menjadi anggota BTS pertama yang menyegel kesepakatan duta merek global individu dengan merek fashion mewah besar Dan juga pria Asia pertama yang menjadi duta merek global Dio Laporan akhir tahun 2022 oleh Lux Digital menempatkan Dio di posisi kedua di antara merek mewah paling populer di dunia Dan oleh karena itu, para penggemar sangat bangga karena pengaruh Jimin membuatnya bergabung dengan merek fashion besar Dengan popularitas yang begitu tinggi, Dio menjadi salah satu brand terkemuka di dunia fashion mewah dengan LVMH sebagai induk perusahaan Yang perlu diperhatikan adalah sebelumnya telah dilaporkan bahwa Jimin kembali menjadi alasan utama dibalik kesepakatan duta merek global yang ditandatangani BTS bersama Louis Vuitton pada tahun 2021 Merek fashion mewah terkemuka lainnya yang juga berada di bawah LVMH Selain itu, Jimin adalah idola generasi ketiga pertama dan satu-satunya yang dinobatkan sebagai anggota bisnis of fashion Sebuah grup dari beberapa individu terpilih di seluruh dunia yang dianggap membentuk industri fashion global bernilai triliunan dolar Fans dengan cepat menunjukkan kemungkinan kolaborasi antara Jimin dan Dio sejak beberapa hari yang lalu Ketika mereka mengetahui bahwa Jimin mengenakan pakaian dari koleksi pria Dio Spring 2023 untuk adisi sampul W Korea Melinya Selain itu, majalah itu menandai Dio di halaman media sosial mereka saat memposting tentang sampul itu Belum lagi, para eksekutif dari Dio juga memposting sampul tersebut di halaman media sosial mereka Dan sekarang, setelah pengumuman resmi akhirnya dibuat Para pegemar menunjukkan antusiasme, kegembiraan, dan kebanggaan mereka dengan berbagai cara Sebagai permulaan, posting pengumuman oleh Dio semuanya menjadi yang paling disukai dalam sejarah akun merek di Twitter Dan Instagram dalam hitungan menit dan Jimin mengambil alih tren dunia dan naik ke posisi teratas secara instan Pengumuman ini sangat berdampak bagi merek tersebut Sedemikian rupa hingga penggemar memperhatikan bahwa dua putra dari CEO dan salah satu pendiri LVMH Juga menyukai postingan merek itu tentang Jimin di Instagram Jauh dari media sosial, penggemar juga menunjukkan antusiasme mereka atas berita ini dengan aksi Terlihat bahwa saham perusahaan melonjak mengikuti pengumuman ini Dengan banyak halaman berita keuangan melaporkan pengumuman ini dan nampaknya Salah satu penggemar di seluruh dunia pergi ke outlet toko Dio yang berbeda Untuk membeli berbagai barang untuk mendukung Jimin Meskipun label harga yang sangat tinggi dan beberapa barang seperti tas yang dia kenakan di bandara dalam perjalanan di Pakan Modo Paris Banyak dari mereka memposting gambar barang yang mereka beli di media sosial Jimin selalu berada di garis depan influencer dalam fashion Dan telah bermitra dengan merek besar ini Sangat menarik untuk melihat perjalanan apa yang akan dia jalani Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!